Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kami kami dari petani desa channel akan membuat memilih benih pare ya membuat benih pare ini pare yang sudah tua terlihat kuning keurenan ini menunjukkan Bapak bahwa pare sudah tua bisa kita buat bikin benih ya bisa kita buat bikin bibit ini lalu kita belah ya ini bibit pare seperti ini ini yang warnanya kecoklatan ini bisa kita buat benih bibit ya seperti ini untuk biji pare yang tidak terlalu banyak yang putih seperti ini tidak akan tumbuh tunas ini harus kita buang ya ini ini juga tidak bisa tumbuh yang terlihat kecoklatan ya seperti ini yang keras bisa kita buat benih ini sudah tidak ada untuk pare ya untuk pare bijinya tidak terlalu banyak bahkan bahkan sama sekali tidak ada bucinya ini ada satu yang bisa kita ambil dua 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 selanjutnya selamat menikmati sebat ini sama sekali tidak ada yang bisa kita ambil yang bisa kita buat benih yang lebih baik untuk biji untuk biji harus buah yang kedua kalau buah yang pertama seperti ini untuk bijinya tidak terlalu banyak ya kalau yang buah kedua agak banyak bibitnya kami hanya menyampaikan tentang bibit pare benih pare yang bisa tumbuh ya yang bisa tumbuh yang warnanya kecoklatan yang keras seperti ini bisa kita buat ini bibit pare ini hanya saat berapa ya 129 hanya 9 ya untuk bijinya maka untuk bibit pare agak mahal sedikit daripada bibit sayuran yang lain Hai terima kasih kami menyampaikan tentang bibit pare atau benih pare dari biji pare ya kurang lebihnya saya minta maaf dan mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih atas tergabungnya dengan kami dan untuk lancarnya kami membagikan tutorial yang lain kami memohon untuk menombol subscribe di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati